Ya, terima kasih Agnia, saya akan melaporkan kondisi di tempat kejadian, di mana pada tanggal 31 Januari 2009 terjadi angin puting beliung di daerah desa ujung tepi. Angin puting beliung ini melanda desa ujung tepi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini diduga terjadi karena angin dingin dan angin panas di udara berbentrokan, sehingga menyebabkan angin yang berkanan tinggi melanda permukaan bumi. Ini juga hal ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sangat merugikan bagi masyarakat, mau di bidang material maupun non-material. Kejadian ini juga memakan 25 korban jiwa dan 50 korban luka. Menurut masyarakat, kejadian ini diawali dengan munculnya berbagai macam hewan yang ada di udara yang menuju kepada padat penduduk. Dan ini juga diawali dengan hawa panas yang melanda ke daerah tersebut. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan dari lokasi kejadian. Saya Nida Amalia, kembali ke studio.